90,2 Serami FM, Syedarul, Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif kita bersama dengan Balai Besar Pengawas Oba dan Makanan di Banda Aceh Dan juga masih bersama Ibu Raihan dan juga Bapak Muhyib yang pagi hari ini kita membahas dengan tema registrasi produk pangan olahan Kira-kira sepenting apa registrasinya dan kemudian olahan-olahan apa saja yang perlu diregistrasikan dan registrasinya kemana Apakah ke Dinkes atau juga ke BP POM atau juga kemana nih Nah untuk Syedarul yang masih bingung masih bisa bergabung bersama kita di 0051-637-172 Atau juga langsung menyaksikan talk show interaktif kita pagi hari ini melalui Facebook Radio Serami FM Nah tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan izin edarnya begitu produksi industri rumah tangga Kemudian juga ada produk-produk yang dibuat di dalam negeri atau juga yang di luar negeri Nah perbedaannya di tempat seperti itu Nah lantas sebenarnya bagaimana sih apa saja yang termasuk jenis-jenis pangan produksi industri rumah tangga yang harus didaftarkan Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Raihan silakan Seperti sudah kita sebut di awal tadi ya Jadi yang bisa didaftarkan itu semua yang tercantum di dalam lampiran 2 peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 Itu ada 15 jenis pangan Yang pertama itu adalah hasil olahan daging kering Hasil olahan ikan kering Kemudian hasil olahan ungkas kering Kemudian ada hasil olahan sayur Olahan kelapa Tepung dan hasil olahannya Minyak dan lemak Selai Jelai, jeli dan sejenisnya seperti itu Kemudian ada gula, kembang gula dan madu Kopi dan teh kering Bumbu-bumbuan Rempah-rempahan Minuman serbuk Hasil olahan buah dari berbagai macam buah Biji-bijian Kacang-kacangan Dan umbi Nah dari 15 Olahan yang disebutkan di lampiran ini Itu tidak termasuk tentunya Yang diproses melalui sterilisasi komersial Atau pasteurisasi Kemudian yang diproses dengan proses pembekuan Atau kita kenal sekarang itu frozen food Yang penyimpanannya itu memerlukan lemari pembeku Atau pangan olahan asal hewan Yang disimpan dingin atau beku seperti itu Atau yang diet khusus Seperti misalnya MPAC Dan untuk keperluan medis khusus Seperti formula bayi Formula lanjutan Pangan untuk penderitaan hipertensi Diabet dan seperti itu Yang kedua adalah Yang bagaimana yang bisa didaftarkan Itu yang Hasil proses produksi RTP-nya itu Di dalam wilayah negara kita Indonesia Dan bukan Pangan impor Nah yang ketiga itu Yang mengalami pengemasan kembali Terhadap produk pangan yang Telah memiliki SPP-IRT Dalam ukuran besar Seperti itu Berantinya Pangan-pangan yang sudah kita beli Kemudian harus di Repackaging kembali Atau juga dikemas kembali Ini juga harus didaftarkan Dan yang menarik itu Mungkin untuk ibu-ibu sekarang Kan di Aceh itu sangat terkenal dengan Bubu-bubu dan rempah-rempahnya Jadi kalau puasa kita teringat tuh ya Cabanya sudah jadi bubuk Kunyit sudah jadi bubuk Nah ini juga ternyata bisa menjadi Usaha dan harus didaftarkan juga Seperti itu ya Iya Seperti itu Itu harus didaftarkan Itu kan karena sudah masuk ke dalam Lampiran BP POM nomor 22 tahun 2018 Masuk ke bumbu-bumbu Dan kategori rempah-rempah Seperti itu Baik Nah sebenarnya Apakah Ini bisa diperjelas Mungkin Pak Muhyib apa saja sih Sebenarnya jenis-jenis pangan olahan Yang wajib didaftarkan Kalau di BP POM tadi kan Kalau di Dinka sudah dijelaskan Ada 15 tadi Yang tidak termasuk juga sudah dijelaskan Oleh Ibu Rayaan Kalau di BP POM seperti apa? Oke Tadi kan Dijelaskan ada 15 jenis pangan 15 jenis pangan Yang wajib didaftarkan Yang bisa didaftarkan Di Dinas Kesehatan Nah di luar itu Berarti pendaftarannya Harus ke Badan POM Termasuk tadi Misalkan pangan yang diproses Dengan sterilisasi komersial Itu contohnya misalkan Makanan dalam kaleng Begitu ya Ikan tuna dalam kaleng Makanan dalam kaleng Ataupun ikan sarden Itu wajib di BPOM Ataupun Yang pasirusasi Seperti susu pasirusasi Itu pendaftarannya di Badan POM Lalu Untuk proses-proses Yang memerlukan lemari peningin Misalkan Bakso Begitu ya Bakso Dilabelkan Diberikan packagingnya Lalu nugget Yang diberikan Kemasan Packaging Dizimpan di lemari Lemari pendingin Nah itu Tidak bisa didaftarkan Di Dinas Kesehatan Itu harus didaftarkan Di Badan POM Jadi walaupun Misalkan Umpamanya Hanya Home industry Home industry Tetapi Membuat bakso Yang Dilabelkan Disimpan Lemari pendingin Nah itu Tidak bisa Diberikan nomor Isiner oleh Dinas Kesehatan Maka Isinernya ada Ke Badan POM Nanti Nah seperti itu Selain itu juga Untuk pangan-pangan Yang Pangan olahan Yang dijual Dalam kemasan eceran Itu tidak wajib Ada iziner Di Badan POM Maaf Itu wajib Didaftarkan di Badan POM Pangan eceran gitu ya Pangan olahan yang jual Dalam kemasan eceran Lalu ada Pangan fortifikasi Pangan fortifikasi Ini adalah Penambahan Zat gizi Kedalam bahan pangan Itu misalkan Umpamanya Contohnya Garam beriodium Garam beriodium Itu termasuk Pangan fortifikasi Lalu juga Minyak goreng sawit Di fortifikasi Vitamin A Juga ada Tepung terigu Yang di fortifikasi Zat besi Itu wajib Pendaftarannya Di Badan POM Selain itu juga ada Pangan wajib SNI Contohnya Pangan wajib SNI Ini contohnya Air minum dalam kemasan Lalu ada Gula kristal putih Kakau bubuk Kopi instan Lalu garam konsumsi Beriodium Tuna dalam kaleng Sarden dalam Dan makarel dalam kaleng Juga tepung terigu Minyak goreng sawit Ini Pendaftarannya Karena dia wajib SNI Itu harus ke Badan POM Lalu juga ada Pangan program pemerintah Jadi program pemerintah Misalkan Ada pengentasan Gizi buruk Seperti itu Nah ini Pendaftaran pangan olahannya Ke Badan POM Termasuk juga Ada pangan yang ditujukan Untuk uji pasar Jadi untuk menjamin keamanannya Siapa yang menjamin keamanannya nanti Jadi tentunya juga harus Diuji Keamanannya terlebih dahulu Diuji Mutunya seperti apa Itu juga harus Didaftarkan ke Badan POM Dan juga termasuk Bahan tambahan pangan Itu wajib Didaftarkan di Badan POM Oke berarti Kalau kita membahas Atau berbincang dari tadi Sudah Kedengaran nih Sudah Apa ya Sudah muncul aroma-aroma Keuntungan Begitu ya Dari kita melakukan Registrasi Salah satunya tadi Keamanannya Kemudian juga nilai butuhnya Dan daya saing Ini juga akan bermain juga Seperti itu ya Tentunya masyarakat akan memilih Produk-produk yang sudah Teregistrasi Karena sudah dilakukan Uji Terlebih dahulu Kemudian sudah ada penilaiannya Nah tapi Sebenarnya ada gak sih Beberapa produk olahan-olahan Yang tidak harus Didaftarkan Baik itu ke Dinkes sendiri Atau juga ke BP POM Seperti apa sih Ibu Rahen dan juga Pak Muhyib Iya Kalau semua harus didaftarkan Yang semua Agak repot juga ya Seperti mematikan Kreativitas juga tuh Mau Mau jual Apa Bakwan Harus Harus lagi serasi Nanti malah bingung Gak jadi buka usaha Seperti itu Dua somai keliling Harus registrasi Jadi mematikan Ekonomi kreatif Warga malah Padahal tujuan kita Sebenarnya baik Untuk menjamin Keterjaminan mutu Keamanan pangannya Jadi memang ada beberapa Pangan olahan itu Yang tidak perlu Didaftarkan Sebenarnya Baik itu ke Ke kita ya Ke Dinkes Itu Yang bagaimana Tentunya yang pertama Itu masa simpannya itu Kurang dari tujuh hari Kemudian Diimpor Dalam jumlah Yang kecil Seperti itu Nah yang ketiga itu Dia akan digunakan Lebih lanjut Sebagai bahan baku Untuk produk Pangan yang lain Oke Kemudian Pangan olahan Dalam jumlah besar Tetapi Tidak dijual Secara langsung Kepada konsumen Akhir Ini misalnya Seperti Air cuka Asam cuka Nah menjelang Menjelang lebaran Menjelang bulan puasa Itu kan Banyak tuh Gampung-gampung Yang produksi Asam cuka Kemudian yang dijual Yang makai kan ibu-ibu Iya Untuk buat sirubu Biasanya sering seperti itu Tapi kan jadi konsumen Akhirnya kan ibu-ibu Ini Majaputri ibu-ibu Tetapi yang biasanya Di pasok itu kan Ke pasar Ke toko Nah itu tidak perlu Didaftarkan Nah yang selanjutnya Itu yang diolah Dan dikemas Langsung di hadapan pembeli Jadi misalnya Di tempat kue Misalnya ada tepung terigu Yang satu Apa satu karung Begitu ya Nah itu langsung dibuat kuenya Atau dibuat Langsung misalnya pembeli Membeli misalnya satu kilo Langsung dikemas Di depan pembelinya Prosesnya cepat Dan yang terakhir itu Pangan siap saji Seperti itu Baik Nah kalau di BPPOM sendiri Bagian mana Apakah sama dengan Didingkes Atau mungkin ada yang Produk-produk olahan Yang memang tidak harus didaftarkan Ini seperti apa nih Pak Jadi sama kita Di Dinas Kesehatan Maupun di Badan POM Jadi mengacunya tadi Kepada peraturan PP86 tahun 2019 Dan juga Peraturan pendapatan Panganolahan Itu prinsipnya sama Jadi seperti yang dijelaskan Oleh Ibu Raihan tadi Begitu Baik Artinya sama saja Yang paling penting Sudara harus tahu Masa simpannya itu Kurang dari tujuh hari Jadi kalau risolnya itu Masih satu hari sudah basi Gak perlu harus diregistrasi Seperti itu ya Bu Atau juga mungkin Yang digunakan lebih lanjut Sebagai bahan baku Jadi itu banyak Mungkin tadi Ada buat tepung Dari umbi-umbian Kemudian dibuat lagi Untuk produk olahan lainnya Itu juga tidak harus Tapi tergantung juga Seperti itu ya Benar Termasuk misalkan Bahan pangan Yang ditujukan Ke restoran Begitu ya Ke restoran Terus ke catering Itu tidak perlu didaftarkan Baik Tapi kalau misalnya Bahan pangan olahan Yang dijual Untuk keperluan restoran Itu memang tidak harus Dilakukan registrasi Atau seperti apa sih Sebenarnya Mbak Raihan Untuk pangan olahan Yang langsung dijual Ke restoran dan catering Yang kemudian Dipakai lagi Untuk membuat Pangan olahan lain Seperti misalnya Asam sunti Seperti itu ya Atau Cuka Cuka dalam jumlah banyak Nah ini sebenarnya Tidak perlu didaftarkan Kecuali jika Pangan olahan tersebut Sudah dikemas Dalam bentuk eceran Atau Read packingnya Dan berlabel lengkap Nah itu baru Wajib Diregistrasi Baik Nah Pak Mohib Dan juga Ibu Raihan Kita sudah masuk penelfon Yang bergabung bersama kita Di pagi hari ini Baik kita akan Mengangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Dengan Ibu siapa Dan di mana Ibu Ibu Dede di Lambaro Ya silahkan Ibu Dede Apa yang ingin ditanyakan Halo Ya silahkan Ibu Dede Apa yang ingin ditanyakan Halo Ya silahkan Ibu Dede Ya Ibu saya teman Ada kebetulan ini Punya usaha jamu-jamu Itu kan Nah yang saya mau tanyakan kan Kalau untuk BPUM ini kan Selain Selain registrasi tadi Untuk menguji coba Apa Projeknya Untuk layak dijual Atau enggak Itu kan Pakai proses Ada enggak biaya Yang dikenai Itu Baik Itu saja Ibu Dede Habis itu berapa waktu Berapa lama Meregistrasi satu koda gitu Baik Terima kasih Ibu Dede Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Itu dia tadi Ibu Dede Nah kan banyak juga nih Ibu-ibu yang berusaha Salah satunya tadi Usaha jamu Kira-kira kalau diregistrasi Biayanya berapa Dan waktunya berapa lama nih Sehingga nanti mungkin Bisa dijual Hingga ke manca negara Pasti sebangga dong Olahan jamu dari Aceh Misalnya Seperti itu juga sudah go internasional Silahkan mungkin Pak Muhyib Atau juga Ibu Raihan Baik Untuk jenis jamu sendiri ya Kategorinya itu masuk ke obat tradisional Oke Jadi Sama seperti tadi Untuk kategori pangan Ada pangan siap saji Juga ada pangan yang perlu didaftarkan Jamu juga seperti itu Kalau umpamanya jamunya Jamu gendong gitu ya Langsung disajikan kepada konsumen Itu tidak perlu ada izin edar Tetapi ketika jamunya itu dikemas Lalu di packaging Diliberi label Itu wajib ada izin edar di badan pom Oke Termasuk bentuknya cairan Atau bentuknya serbuk Itu juga harus dilakukan Apakah dia bentuknya cairan Serbuk Bentuk pil Bentuk kapsul Nah itu ketika dia dikemas Itu wajib ada Pendaftaran dari badan pom Untuk biayanya sendiri Untuk kategori obat tradisional Nanti bisa langsung Berkonsultasi langsung ke badan pom Tapi itu kisarannya antara 300 ribu sampai 3 juta Berdasarkan PP32 Pertuan Pemerintah nomor 32 Tahun 2012 Yang tentang PNBP yang berlaku di badan pom Nanti kalau untuk lebih detailnya Mengenai jamu ini Kategori obat tradisional Bisa konsultasi langsung Ke pelayanan publik di badan pom Karena kita sekarang ini fokuskan Ke pendaftaran pangan olahan Seperti itu Tapi kisarannya lah mungkin Kalau sekitar jamu itu Sekitar 35 hari kerja Oke 35 hari kerja Langsung sudah ada Nomornya Iya Jika Apa namanya Untuk masa evaluasinya itu 35 hari kerja maksimal ya Maksimal 35 hari kerja Nanti disitu sudah ada keputusan Apakah Pendaftarannya ditolak Tambahan Ada tambahan data Ataupun disetujui Berikan nomor izin edar Untuk produknya Itu nanti Pihak dari BPOM Atau juga Dinas Kesehatan Juga langsung harus Menurvei juga Harus melakukan penilaian juga Terhadap produk-produk Yang akan nantinya Diregistrasikan oleh Syedharuan kita di rumah Seperti itu Betul Baik Sebenarnya Apa ya Kan banyak juga yang masih bingung Biayanya juga tadi lumayan Antara 300 hingga ke 3 juta Di masa pandemi Seperti saat ini Kan uang seperti itu Juga bisa Memenuhi Apa ya Mengumpulkan Mengumpulkan dapur Hingga mungkin sebulan Atau dua bulan Seperti itu Sebenarnya keuntungannya Apa sih Ibu Rahan dan juga Pak Muhyib Sehingga Apa ya Syedharuan kita di rumah itu Benar-benar Yakin Kalau produk yang sudah Ia dilakukan Kemudian uang yang sudah Dikeluarkan Itu tidak siasih Sebenarnya seperti apa Ya Jadi keuntungannya itu Yang pertama Ada keterjaminan Bahwa produk yang sudah Beredar di pasar itu Legal Sesuai dengan Ketentuan dan regulasi Yang berlaku di negara kita Nah Yang kedua Itu kan dapat meningkatkan Daya saing Produk sejenis ya Ya Yang ketiga Mungkin dapat Si produsennya itu Dapat memperluas Pemasaran produknya Baik di dalam Maupun di luar negeri Dan Ada rekomendasi kan Dari pemerintah Untuk keterjaminannya Jadi dia dapat memperluas Pemasaran produknya Bahkan sampai ke luar negeri Seperti tempe ya Tempe sekarang Udah kan banyak Kita temuin Sampai ke negara Arab Sudah dalam bentuk Yang langsung siap saji Dan bisa dimakan Iya Kalau disini dijualnya Sepuluh ribu Di luar malah jadi Barang mewah Seperti itu Nah yang keempat itu Ada keterjaminan Memenuhi persyaratan Keamanan Mutu dan gizi Kemudian Akan tentunya Meningkatkan kepercayaan Masyarakat Dan Nilai tambah sendiri Bagi produk Yang diproduksi itu sendiri Baik Nah ada banyak sekali Keuntungannya Jadi tidak perlu ragu Meskipun uang yang kita keluarkan Ya juga lumayan Seperti itu Tapi juga sebanding Nantinya dengan Dengan manfaat Ataupun keuntungan Yang kita dapatkan Salah satunya juga mungkin Kalau ingin menjualnya Keluar negeri Sudah ini dong Sudah legal Begitu ya Tidak ilegal lagi Dan juga mungkin Ketika kami Selama ini kan Kami ada juga Melakukan penyeluhan Gitu ya Kepada masyarakat Rata-rata Masyarakat itu Masyarakat itu Sekarang lebih memilih produk Yang ada izin edarnya Dibandingkan yang tidak ada izin edarnya Jadi memang Tingkat kepercayaan masyarakat Jadi lebih tinggi Begitu Jadi bisa meningkatkan Nilai jual produk itu sendiri Begitu Baik Nah sebenarnya bagaimana sih Tata cara pendaftarannya Tadi keuntungannya sudah Tadi juga Bu Didi juga sudah bergabung Tadi bersama kita Juga menanyakan Biaya dan juga Masalahnya Nah bagaimana dengan Cedarun di rumah Yang ingin melakukan Proses pendaftaran Dan sama sekali masih belum tahu Apa yang harus dilakukan Terlebih dahulu Mungkin bisa dijawab Silahkan Mungkin Ibu Raihan Ya Yang pertama itu Pemohon Tentunya Datang dulu ke MPP Ke MPP ya Yang ada di Pasar Aceh ya sekarang Mal pelayanan publik Ya mal pelayanan publik Nah kemudian Memasukkan berkas Nah berkas itunya sendiri Ya tergirai Alamat tempat Ya berlokasi Produksi Kemudian Penanggung jawab Ya semacam Tata-tata tertib Administrasi Seperti biasa lah Kemudian bahan apa Tentunya yang diproduksi Nah berkas yang sudah Diserahkan ke pihak MPP Pihak MPP nanti akan Mengantarkan berkasnya Ke Dinkes Nah di Dinkes sendiri Nanti Itu kita akan Menyelenggarakan Penyuluhan Penyuluhan Yang terkait dengan Keamanan pangan Yang baik itu Dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri Dinas Perindustrian Atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Maupun Instansi lain Yang menyelenggarakan Ya ini tergantung Dari biaya Penyuluhan Yang dipotkan Dimana ya Seperti itu Dengan materi Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang pedoman Pemberian sertifikat Produksi PIRT Nah pelaku usaha Yang akan mengikuti tes Jika nilai tesnya Minimal 60 Itu akan diberikan Sertifikat penyuluhan Keamanan pangan Tapi kalau nilainya Di bawah 60 Silahkan coba lagi Di pendaftaran berikutnya Nah setelah Setelah itu Kemudian Dinas Kesehatan Akan melakukan audit Pemeriksaan Kelapangan Langsung ke tempat produksi Jika nilai auditnya Level 1 dan 2 Itu akan diberikan Ezin edar Nah jika Hasil auditnya Berada di level 3 dan 4 Maka harus melakukan Tindakan perbaikan Terlebih dahulu Jadi tidak langsung Kita cut Seperti itu Tapi kita masih Memberi peluang Untuk Si produsen ini Memperbaiki Muntunya dulu Untuk kita lakukan Penilaian ulang Baik Nah tadi sudah dijelaskan Tata cara Produk PIRT Begitu Tapi sebelum saya Ke Pak Muhyib Ini saya akan Membacakan juga Pertanyaan yang sudah Masuk dari Syedara Lun Ini dari Ibu Yuli Di Lampenurut Nah Ibu Yuli Tanyanya seperti ini nih Bapak Ibu Assalamualaikum Saya kan buat Pijan Ibu Apakah Saya perlu Mendatang PP POM Karena saya sudah Konsultasi Dengan orang balai POM Katanya tidak perlu Tapi halal Perlu sementara Tepung pijak kami Kami simpan dalam Keadaan beku Bagaimana solusinya Ini bagaimana Mungkin tadi Ibu Yuli mendengarkan Yang pembahasan kita Mengenai Frozen food Apakah harus didaftarkan Atau tidak Sedangkan kalau pijakan Yang langsung siap Saji Ini seperti apa Ini seperti apa Pak Muhyib Tadi kalau yang Di Frozen food Yang wajib Didaftarkan adalah Produk akhirnya Bukan bahan bakunya Tapi kalau tadi Tepung sebagai bahan bakunya Lalu dibuat pizza Nanti dilihat lagi nih Umur pizzanya Berapa hari Apakah lebih dari 7 hari Atau di bawah 7 hari Begitu Kalau memang Dia di bawah 7 hari Berarti tidak wajib Didaftarkan di Badan POM Tapi ketika pizzanya Di atas 7 hari Itu bisa didaftarkan Di Badan POM Maupun bisa didaftarkan Di Dinas Kesehatan Karena itu masuk Kedalam produk bakery Pizza tersebut Begitu Ada di dalam Lampiran perkabaran POM Nomor 22 Tahun 2018 Begitu Nah nanti ketika Mau mendaftarkan Apa namanya Mau mendaftarkan Ke Badan POM Atau Dinas Kesehatan Nanti bisa konsultasi Lebih lanjut Kepada Badan POM Atau Dinas Kesehatan Jadi untuk kasus Ibu Yuli Tidak perlu Harus didaftarkan Seperti itu Karena bahan akhirnya Itu langsung Siap saji Siap saji Bukan tadi Yang frozen food Terus Masa simpannya Juga kurang dari 7 hari Jadi nanti Ketika Mungkin ya Di MPU Untuk pengurusan halal Diminta rekomendasi Nah ini Rekomendasinya Bisa dari Dinas Kesehatan Maupun ke Badan POM Nah ini mungkin Untuk pizza tersebut Ini bisa dikategorikan Sebagai Pangan siap saji Mungkin Di Dinas Kesehatan Nanti bisa mengurus Kedinas Kesehatan Mengenai Sertifikat Layak Sehat Namanya Oke Nanti dapat rekomendasi Sertifikat Layak Sehat Rekomendasi itu Sebagai dasar MPU Nanti untuk mengaudit Dan dilihat Kelayakannya Apakah bisa diberikan Halal atau tidak Mungkin seperti itu Nah itu solusinya Tapi tidak perlu harus Dilakukan registrasi Tapi nanti bisa mendapatkan Sertifikat Tapi layak sehat Ada lagi nih Pertanyaan dari Pak Mawardi Pak Mawardi tanya Apakah ada biaya-biaya Khusus untuk Registrasi pangan Mungkin Pak Muih bisa menjawab Atau juga Ibu Rahan Tadi sudah disampaikan 300-3 juta Itu sebenarnya Untuk Produk-produk tertentu Atau juga mungkin Ada Biaya-biaya Khususus nih Terkait juga dengan Registrasi pangan ini Seperti apa Baik Kalau di Badan POM sendiri Mungkin nanti Ibu Rahan bisa menjelaskan Di Dini Kesehatan Jadi kalau untuk Badan POM Biaya pendaftarannya itu Kita mengacu Sesuai dengan PNBP Yang berlaku di Badan POM Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 Yaitu berkisar Antara 200 ribu Sampai dengan 3 juta Dia tergantung nanti Dari kategori pangannya Misalkan Contohnya Untuk Pemanis Ataupun madu Itu biaya pendaftarannya 200 ribu Untuk kopi bubuk Misalkan Itu biaya pendaftarannya 300 ribu Jadi tergantung Dengan produk-produk Produknya Terus juga nanti Yang 3 juta itu seperti apa Itu adalah Pangan yang Dikhususkan Untuk keperluan gizi khusus Nah itu Kan karena ada Kajian lebih lanjut Makanya Berdasarkan PP tersebut Lebih mahal 3 juta Tapi kalau yang Yang biasanya diproduksi oleh UMKM Itu rata-rata sih Kisarannya Antara 200 ribu Hingga 500 ribu Paling mahal Baik Nah Ibu Rehan Ingin Anda menambahkan Silahkan Kalau di Dinkes Karena mungkin Scoopnya lebih kecil ya Nah itu kita Tanpa biaya Jadi Tidak dikutip biaya Bahkan Untuk Untuk tes sendiri Untuk ujian tes Karena kan Semua yang sudah Mendaftar Akan kita lakukan tes Untuk mendapatkan Nomor Rekomendasinya Itu tesnya juga Dibiayai oleh Pemerintah Seperti itu Mungkin saya bisa menambahkan Tadi khusus untuk UMKM Pendaftarannya wajib di Badan POM Mampu-nya bakso Tadi ya Karena frozen food Wajib di dapet di Badan POM Nah untuk UMKM sendiri ini Biaya pendaftarannya Dia bisa mendapat potongan 50% Misalkan tadi Pendaftaran kopi bubuk Misalkan 300 ribu Dengan potongan 50% ini Bisa Jadi biaya pendaftarannya Hanya 150 ribu Dan juga untuk Uji laboratoriumnya nanti Untuk uji laboratorium Ini bisa dibantu oleh Badan POM Bisa dibantu oleh Badan POM Jadi Badan POM Menganggarkan setiap tahunnya Ada Apa namanya Bebera Sekian-sekian puluh Sekian puluh sampel Yang bisa diuji Nanti selama Apa namanya Selama kuota itu masih ada Nanti bisa dibantu oleh Badan POM Nanti hasil uji labnya tersebut Sebagai salah satu Persyaratan pendaftaran Panganolahan Baik Wah menarik sekali Selain keuntungannya Tadi juga bisa meningkatkan Apa namanya Daya sayang kita Meningkatkan kepercayaan masyarakat Dan mutunya juga sudah terjamin Karena tadi minimal aja Nilainya 60 Di bawah 60 Harus uji Ujian kembali Jadi harus dicek dulu Apakah panganannya yang sehat Segala macam Seperti itu ya Jadi Apa ya Produk-produk yang sudah dilakukan Registrasi Itu nilainya sudah minimal 60 Dan mungkin Sedalun juga Sedalun konsumsi Mungkin nilainya sampai 90 Dan hingga 100 Seperti itu Mengenai tadi biayanya Ini bervariasi Tergantung kategori Bahkan di Dinkas Tadi gratis Bahkan juga tadi Untuk para pelaku UMKM Kategori mikro dan kecil Juga nantinya bisa mendapatkan Persenan Potongan Persenan 50 Menarik sekali Dan untuk Sedarun juga yang ingin Tahu lebih lanjut lagi Jangan kemana-mana Tetap stay tune Karena kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton